Tribun News 2D Sebelumnya, dalam hasil survei indikator politik Indonesia mengungkapkan tren dukungan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk kembali maju tiga periode pada Pilpres 2020. Terus meningkat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan pada September 2021 dukungan Presiden Jokowi untuk maju tiga periode hanya 27,5 persen. Namun, dukungan ini meningkat dalam dua survei terakhir, yakni pada November dengan tingkat dukungan berada pada angka 38,4 persen dan pada Desember kembali meningkat menjadi 40 persen. Dalam dua survei terakhir, dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, berita regional Tribuners. Dua oknum guru SMP Negeri 28 Medan, Sumatera Utara menghina siswinya yang bernama Indah Pratili. Indah mengatakan dua oknum gurunya menghinanya saat dirinya belum membayar uang buku dan uang sekolah. Kejadian itu disampaikan Indah kepada sang kakak dan orang tua asuhnya masih merespon dengan sikap bijak. Indah juga mengaku persoalan ini sudah ditangani oleh wakil DPRD Kota Medan, namun usai pertemuan sang guru kembali memarahi dirinya. Kini dua oknum tersebut telah diberi sanksi peringatan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar pada Jumat 14 Januari 2022. Laksamana juga mengaku keduanya telah menandatangani surat perjanjian agar tidak melakukan hal yang serupa. Jika keduanya melakukan hal serupa, Laksamana mengatakan akan dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nagita Slavina akhirnya bereaksi mengetahui dirinya diserang isu tak sedap. Rafi Ahmad sang suami juga tak tinggal diam. Secara tegas, Rafi Ahmad ancam siapapun yang fitnah Nagita istrinya itu. Semua disampaikan Rafi secara emosional seperti dikutip tribunjatim.com dari Youtube Indosiar pada Jumat 14 Januari 2022. Sebenarnya, tak hanya Rafi Ahmad saja, tetapi Nagita juga meradang dengan isu video sur tersebut. Pasalnya, muncul video sur 61 detik wajah mirip Nagita Slavina beredar luas di Jakarta Maya Hiburan. Video tersebut beredar di Twitter dan TikTok sehingga membuat heboh warganet. Mencatat nama artis papan atas, warganet pun langsung beramai-ramai memburu video sur itu untuk membuktikan kebenarannya. Melihat hal seperti itu, Rafi Ahmad begitu murka. Nagita juga bantah wajahnya ada di video tersebut bukanlah dirinya. Ia menyebut selama ini tak pernah membuat video macam-macam, apalagi terkait dengan video sur itu. Berita terakhir dari olahraga Tribuners Pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendrawan Setiawan melaju ke babak final India Open 2022. Kepastian itu setelah Ahsan dan Hendrawan mengandaskan perlawanan wakil Malaysia, Ong Yew Sin dan Theo Eyi di babak semifinal. Di KD Jadav Indor Hall, New Delhi pada Sabtu 15 Januari, The Dendis mengalahkan Ong Teo 2 gym langsung dengan skor 21-15-21-18. Hendrawan Setiawan mengukapkan kunci mengalahkan Ong Teo adalah permainan agresif yang dirinya dan Ahsan tampilkan. Bagi Ahsan dan Hendrawan, keberhasilan melaju ke partai final India Open 2022 sepadan dengan persiapan yang telah dilakukan. Menurut Hendrawan, dirinya dan Ahsan bakal kembali tampil agresif sebagaimana dilakukan di partai semifinal. Namun demikian, pola permainan yang diterapkan Ahsan dan Hendrawan tidak akan statis. Bagaimanapun, pola permainan yang diterapkan bakal disesuaikan dengan kondisi yang sudah ada. Demikian tadi empat informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribu News Today hanya di Tribu News Podcast Spotify dan Youtube TribuNews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribu News Today